ya ini adalah proses panen tebu ya perkebunan rakyat ya ini kebun di belakang rumah ya jadi ini tumpang sari dengan pohon jeruk jadi memanfaatkan selama pohon jeruknya belum tinggi kita di belakang rumah kita tanamin dengan tebu ya Alhamdulillah ini satu batangnya biasanya kita jual dengan harga 2.500-3.000 ya tapi kadang juga kita jual sendiri ya dengan menggunakan gilingan tebu jual es tepulah ya jual sari tebu sepertinya lumayan tua ya punya tua-tuap besar-besar karena ini sudah masuk musim penghujan jadi batang tebunya kita panen meskipun sebagian batang ada yang kecil tapi kita panen karena biasanya musim penghujan itu nanti tunas barunya untuk batang tebunya banyak ya tapi kali ini nanti akan saya maksimalkan untuk di jeruknya ya jadi kami akan maksimalkan ini bagipun lohannya cuman sedikit yang kami tanam tebu tapi hasilnya banyak ya ini udah sering panen ini ya cuman tiga baris ini kami nanam tepulnya tiga baris empat baris di selah-selah eh tanaman jeruk ke proxium di sana masih banyak ya masih banyak di selah-selah pohon jeruk di sana masih banyak ini keuntungan kalau kita nanam tebu itu ini dongklaknya ini apa kerumpunya ini kalau kita rawat lagi ini bisa tumbuh lagi dan terus ya kita tidak harus menanamnya dari awal kita tinggal timbun lagi dipupuk lagi nanti gini hidup lagi ya jadi terus menerus kalau pohon tebu ya sekali tanam itu bisa terus-menerus bertahun-tahun kita tidak harus menanam lagi ya tinggal perawatannya ini tanam tebu di skala tebun belakang ya di atau rumahan ya skala rumahan ini tuh punya panjang-panjang ini karena disini juga kami tanam tanaman utamanya adalah jeruk semoga yang kami utamakan jeruknya ya biasanya di kami nanamnya itu di tengah-tengah ya mata lima jadi mata lima dengan tanaman jeruk atau di garis tengahnya tanaman jeruk yang masih muda ya kita bisa tanamin jeruk tebu lumayan ya bisa buat beli pupuk untuk tanaman jeruknya jadi beli pupuknya bisa juga dari tanaman tebu ya untuk perawatan jeruknya ya nah ini ya tuh ya tuh jeruknya sudah tinggi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati